Selamat pagi teman-teman dan Bu Madi Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fajir Mahardika NLP 130118063 Dari kelompok 8 Disini akan mempresentasikan Entry Mode PT Mayora Sebelumnya disini saya akan menjelaskan PT Mayora Indah DPK sendiri Atau Mayora Group adalah salah satu Kelompok bisnis produk konsumen Di Indonesia yang termasuk Kegiatan perseroan di bidang industri Yang menghasilkan Berbagai produk inovasi olahan makanan dan minuman Perusahaan ini telah tercatat Di Bursa Efek Jakarta Sejak tanggal 14 Juli 1990 Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya Dimiliki oleh PT Unita Brand Indo sebanyak 3,93% Hasil produksi dalam perusahaan ini Banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia Kemudian Apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan aktivitas Mengeluarkan produk Dari dalam negeri ke luar negeri Dengan memenuhi Standar peraturan dan ketentuan Yang telah dibuat sebelumnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana langkah melakukan Kegiatan ekspor Yang pertama yaitu Korespondensi Yaitu berekusiasi dengan Importir luar negeri Terkait komoditas yang akan dijualnya Yang kedua Pembuatan kontrak dagang Yang ketiga Penerbitan letter of PT LC Setelah kontrak dagang Ditanda tangani Maka Importir membuka LC Melalui bank koresponden Di negaranya Dan meneruskan LC tersebut Ke bank devisa Negara eksportir Bank devisa yang ditunjuk Akan memberitahukan Diterimanya LC Atas nama eksportir Kepada eksportir Yang keempat Eksportir menyiapkan barang Yang kelima Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan ekspor barang Yang keenam Pengiriman barang ke pelabuhan Pemeriksaan biaya cukai Kemudian Pemuatan barang ke kapal Kesembilan Surat keterangan asal barang Yang kesepuluh Pencairan letter of PT Yang kesebelas Pengiriman barang ke importer Selamat pagi Buat Bumade Dan Pak Firman Saya sendiri Rizky Akbar Dengan NRP 130 11 80 61 Disini Kami dari kolom 48 Akan membahas Tentang Entry mode Dengan mengambil Sudi kasus Yaitu perusahaan PT Mayora Nah sebelumnya PT Mayora sendiri Dalam lisensinya Termasuk Tipe yang Franchising Atau biasa disebut Dengan waralaba Yang dimana Merupakan suatu hubungan Kerjasama Antara pemilik Waralaba Dengan pembeli Waralaba Tersebut Atas perjanjian kontrak Yang telah disepakati Sebelumnya Nah Pada waralaba Untuk franchising ini Dibagi lagi Menjadi 3 jenis Yaitu yang pertama Adalah Trade and franchising Yaitu Mendapatkan hak Dari franchiser Yaitu si pemilik Waralaba tersebut Untuk melakukan Produksi secara langsung Tetapi masih dalam Pengawasan si Franchiser tadi Dan yang kedua Produk Distribution Franchising Yaitu dimana Tipe waralaba Yang hanya memiliki hak Untuk melakukan Pendistribusian produk Pada wilayah Ternyata saja Dan yang ketiga Itu adalah Pure franchising Yang dimana Ini juga Sebenarnya adalah Franchising gabungan Antara Trade name Dengan produk Distribusian tadi Yang bisa juga disebut Sebagai pure franchising Yang dimana Mendapatkan hak Secara penuh Dari franchisor Mulai dari Proses Produksi Penjualan Manajemen Distribusi Dan lainnya Nah Menurut kelompok kami Si PT Mayora Ini termasuk Yang nomor dua Yaitu produk Distribusi Franchising Kenapa Karena Si PT Mayora Ini Hanya Yang dijual Produknya Yang bisa Difranchise Maka dari itu Dipada si Pendustrian produk Pada wilayah Tertentu Yang telah Disepakati Oleh si Franchiser Nah Untuk kelebih Dari waralaba Sendiri Yaitu Terdapat lima Yaitu yang pertama Proses membuka Usaha Lebih cepat Tentu Sebab Si Pembeli waralaba Tersebut Atau Franchise Ini Akan dibantu Oleh si Franchiser Untuk Membuka Usahanya Dan yang kedua Yaitu adalah Kegagalan Lebih kecil Dan yang ketiga Manajemen finansial Lebih mudah Dan yang keempat Brand telah Dikenal Tentu PT Mayora Ini Juga telah Dikenal Sampai Keluar negeri Bahkan Di seluruh dunia Secara Internasional Dan yang kelima Memiliki Dukungan kuat Dari si Franchiser Tersebut Dan untuk Kekurangan Dari waralaba Ini Yaitu yang pertama Adalah Tentu Melakukan Kewajiban Untuk Membayar Franchise Dan yang kedua Yaitu adalah Kewajiban Untuk Membayar Royal TV Dan yang ketiga Yaitu Pembeli Franchise Kurang Memiliki Kendali Tentu Sebab Si Pembeli Waralaba Ini Atau Franchise Ini Akan Akan Diatur Akan Diatur Oleh Si Franchiser Untuk Tidak Terlalu Mengembangkan Atau Tidak Terlalu Leluasa Untuk Mengontrol Kendali Bihnis Si Franchiser Tersebut Dan yang keempat Yaitu adalah Pembeli Franchise Terikat Dengan Supplier Dari Franchiser Sebab Kalau Pembeli Dari Franchiser Tersebut Melakukan Supplier Di luar Perjanjian Yang terkait Itu akan Tentu Melanggar Aturan Yang telah Disepakati Sebelumnya Sekian Presentasi Dari saya Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Oke Saya Adir Gumilang Next Ada Direct Indirect Exporting PT Mayora Indah PT Mayora Indah Menggunakan Bentuk Export Langsung Dan Tidak Langsung Baik Di Dalam Naki Maupun Di Luar Negeri PT Mayora Sudah Menjamah Lebih dari 60 Negara Di 5 Benua Diantaranya Ada Cina Jepang Australia Inggris Rusia Nigeria Afrika Selatan Amerika Hingga Brazil Hingga 30 September 2016 Penjualan Lokal Dan Ekspor Mayora Indah Yakni Sekitar 7,47 Triliun Dan 5,86 Triliun Yang Kedua Ada Franchise PT Mayora Indah Torabiga Sebagai Merk kopi Yang sudah Terkenal Memudikan Program Franchise Kedai Kopi Torabiga Dengan Proses penyajian Yang mudah Serta Memberikan Kenimatan Bagi Penikmat Kopi Dan Memberikan Keuntungan Bagi Mitra Bisnisnya Yang Yang Ketiga Bentuk Investasi PT Mayora Indah PT Mayora Indah Menyiapkan Dana Sekitar 76,86 Miliar Untuk Membeli Sejumlah Mesin Baru Diantaranya Impor Langsung Dari Danis Specialty Food Dan Inbisco India Private Limited Hal ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Produksi Dan Penjualan Volume Ekspor Yang Keempat Kesimpulan PT Mayora Indah Sebagai Salah Satu Industri Makanan Yang Terkenal Dan Telah Memudikan Bahwa Dirinya Sebagai Salah Satu Produsen Makanan Berkualitas Tinggi Dan Mendapatkan Banyak Penghargaan Dan Memiliki Pengsa Pasar Yang Tinggi Baik Ekspor Maupun Lokal Walaupun Begitu Mereka Masih Ingin Berimunistrasi Dengan Menambah Mesin Baru Guna Meningkatkan Produktivitas Serta Penjualan Ekspor Yang Sangat Positif Bagi PT Mayora Indah Itu Sendiri Oke Sekian Dari Presentasi Kami Terima Kasih